Hai teman-teman saya bimbi dari Apu Handmade kali ini mau share tutorial dompet cantik dan simple dengan tiga saku hasil akhirnya 22x15 cm ini dia penampakannya ada tiga saku di bagian dalam proses pembuatannya cukup mudah dan hasilnya fungsional jadi cocok untuk pemula sebelum kita mulai yuk mampir ke toko kami di tokopedia.com nama tokonya Apu Handmade Apu Handmade tersedia produk-produk handmade keperluan sehari-hari yang cantik dan fungsional teman-teman bisa beli untuk diri sendiri ataupun dibeli untuk kado bagi orang-orang tersayang semoga berkenan yuk kita mulai ini saya pakai flanel dan katun flanel yang gambar burung hantu kita perlu ukuran 24x28,5 cm 2 outer 2 liner lalu 6x12 cm bagian outer sepak pakai sambung aja tuh sisa potongan lalu zipper 20 cm Hai teman-teman yang mau agak keras silahkan pakai vislin ya atau staples saya nggak pakai karena flanelnya udah cukup tebal lalu kita ambil kain yang ukuran 6x12 dilepet dua lalu ditindas kanan-kiri jadi hasilnya seperti ini maafkan belang ingin ikutan direkam dan belang selalu nggak sabar kalau ada kain di atas meja mohon maaf ya teman-teman nah teman-teman ambil bagian outer ukur dari paling atas satu inci lalu sematkan tadi yang handle yang kita udah jahit tadi ya dilipat dua seperti ini dijahit pinggirannya setelah itu teman-teman ambil liner beri tanda bagian tengahnya pakai friction pen yang hilang tintanya kalau dihapus pakai setrikaan atau panas setrikaan lalu dimatchingin sama bagian tengah zipper di jepit pau pakai wonder clip bagian ujung-ujung dilipat seperti ini supaya nanti hasilnya cantik nggak lalu teman-teman jahit lurus ya jahit lurus itu setengah dari badan pinggirnya si zipper jadi jahitnya jangan terlalu mepet ke bagian tengah zipper teman-teman jahit zipper pakai sepatu zipper seperti ini penampakannya oke nah ini dia hasilnya jadi jahitnya di tengahnya ya di tengah-tengah gitu kalau teman-teman jahit ketemu kepala zipper jarum diturunkan sepatu dinaikkan lalu geser dulu kepala zippernya lalu diturunkan lagi sepatu lanjut oke setelah itu kita tumpuk nih sisi baik ketemu dengan bagian-bagian outer bagian tengahnya titik tengahnya tadi dimatchingin di tengah ya jadi ukurannya sama rata nah ini dia hasilnya nah yang ini jahitnya nempel ya ke bagian tengah zipper setelah itu kita tindes seperti ini sehingga rapi atas bawah nggak ada yang nyangkut kalau zippernya dibuka atau ditutup selanjutnya posisikan liner seperti ini bagian tengah dimatchingin lagi lalu kita ulangi proses yang sama ya kita jahit setengah bagian zipper sudut-sudut dilipat juga lagi seperti tadi supaya kita rapi nah ini dia hasilnya Hai setelah ini kita tumpuk sisi baik bertemu dengan bagian outer titik tengah dimatchingin lagi Oke terus kita jahit mepet sama bagian tengah zipper seperti ini setelah itu teman-teman pindes lagi seperti tadi nah ini dia hasilnya jadi cantik ya kita rapikan lalu posisikan zipper di bagian tengah kepala zippernya lalu kita lipat bagian kanan seperti ini lalu kita bungkus nah dibungkus ya setelah itu teman-teman pin keliling nanti kita jahit seperti huruf U tapi di bagian bawah kita sisakan bukaan sekitar 5 cm untuk membalik ini dia hasilnya sudut-sudut cekris lalu kita balik dari bukaan yang 5 cm tadi ya teman-teman rapikan sudut lalu kita lipat seperti ini dan dibungkus lagi lakukan hal yang sama ya dipin keliling lalu buku sisakan bukaan 5 cm lagi di bagian bawah untuk membalik cekris sudut-sudut terus kita balik lagi seperti tadi hati-hati jangan sampai robek setelah itu sudut-sudut dirapihkan lalu teman-teman setrika setelah di setrika bukaan tadi kita pindes ya setelah itu diposisikan seperti ini ukur 15 cm dari bagian tengah zipper ke kanan dan ke kiri lalu teman-teman lipat dan setrika oke supaya kelihatan ada lipatannya ya setelah di setrika teman-teman ambil salah satu sisi ukur seperti ini dari pinggiran 3,5 cm tinggi 9 cm dibikin seperti gawang seperti ini lalu kita jahit di garis gawang itu nah hasilnya seperti ini teman-teman lalu kita balik nah kita rapikan posisinya reset yang ditutup ya pastikan rata semuanya rapih nih bagian bottom udah kebentuk sekarang kita jahit bagian sisi cara jahit sisi yaitu di di jepit kayak gini ini satu sisi kanan dan satu sisi kiri setelah itu nanti teman-teman posisikan seperti ini dan tindes jahit bagian kanan dan kiri setelah selesai kita lakukan yang sama untuk sisi satunya jadi ini dia hasilnya seperti ini udah ketindes dan ketutup ya jadi samping kanan kiri ketutup bawah ketutup atas ketutup zipper nah ini dapet deh sakunya jadi ada tiga hasilnya cantik prosesnya mudah dan fungsional juga ya nah ini saya beri contoh masukin handphone buku catatan stabilo dan pulpen di bagian tengah lalu teman-teman tutup ya langsung bisa dipakai nggak akan mau molos dari kiri atau kanannya karena udah dijahit ya bagi teman-teman yang mau bikin ukurannya lebih besar silahkan aja di adjust mau berapa senti lebarnya dan tingginya nanti yang penting sistem atau cara pembuatannya tetap sama jadi temen-temen penerjas aja ukurannya misalnya mau masuk tablet gitu enggak cuma handphone ya jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman saya suka hasilnya pembuatannya juga cepat teman-teman kalau mau ngasih kado bisa bikin sekejap saat weekend ya semoga manfaat teman-teman yuk dukung kami dengan subscribe ke channel ini yang mau tanya silahkan komen jangan lupa like share dan tekan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat update tiap kali kami upload video baru tiap minggunya terimakasih